Intro Halo Pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Baroke dari Biagas hingga Pelorote Pertemu lagi bersama saya Boda Azari Disak dalam program Jurubicara Pemerintah resmi melarang praktik sosial commerce seperti TikTok Shop dan sejenisnya yang menyediakan fitur transaksi jual-beli pada platform sosial media Aturan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2023 sebagai Revisi Permendat No. 50 Tahun 2020 Revisi tersebut dilatar belakangi isu peredaran barang yang belum memenuhi standar di dalam negeri Baik itu SNI, Bepo maupun izin halal Adapun beli tersebut berlaku mulai pada 26 September 2023 dengan tengkat waktu hingga 7 hari Untuk melakukan transisi dan sosialisasi terkait dengan perdagangan elektronik di platform sosial media Artinya tepat pada hari ini pemerintah resmi melarang kegiatan transaksi dan praktik sosial commerce Lantas, mampukah Pemendat 31 Tahun 2023 menjadi juru selamat bagi UMKM dalam negeri? Pemirsa pemerintah telah resmi mengeluarkan aturan terkait larangan sosial commerce untuk melakukan transaksi jual-beli di media sosial Pemerintah berharap dengan adanya ketentuan ini dapat membantu atau menyelamatkan UMKM yang sedang melakukan transaksi jual-beli hingga saat ini Lantas, pemerintah seperti apakah sebenarnya regulasi ini dan apa sebenarnya alasan dari pemerintah mengeluarkan aturan tersebut? Kita akan bahas bersama dengan Dirjen IKP, Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong yang sudah bergabung pada malam hari ini Assalamualaikum, selamat malam Pak Dirjen Waalaikumsalam, selamat malam Mona Baik Pak Dirjen, ini kita langsung bahas terkait dengan isu yang sedang atau pembahasan yang sedang hangat pada saat ini Pak Dirjen Yakni pemerintah memberikan larangan terhadap sosial commerce untuk melakukan transaksi jual-beli Dan disini pertanyaan Pak Dirjen, ada juga yang beranggapan bahwa dikeluarkannya peraturan oleh pemerintah ini bukan hanya semata-mata keputusan dari pemerintah Tapi ada campur tangan dari pihak lain Nah ini sebenarnya untuk meluruskan hal tersebut seperti apa Pak Dirjen, larangannya dikeluarkan oleh Kemendagri ini? Ya yang pertama begini, sebetulnya bukan melarang ya, tetapi mengatur Ya Permendag nomor 31 tahun 2023 itu ingin mengatur tata kelola antara media sosial dan e-commerce Jadi selama ini, tiktok itu menggabungkan antara dirinya sebagai media sosial dan sebagai e-commerce E-commerce itu melalui layanan tiktok shop Nah karena itu disebut namanya social commerce, bukan e-commerce begitu Karena commerce yang ada di sosial media, makanya namanya social commerce Nah social commerce semacam ini dianggap bisa mengerus UMKM kita UMKM di Indonesia, orang menyebut tanah abang kosong, pasar tradisional kosong Ya karena memang kalah dengan penjualan barang-barang melalui social commerce tadi itu Nah karena itu Permendag mengharuskan pemisahan antara tiktok sebagai sosial media dan tiktok sebagai sosial commerce Nah jadi tidak ada campur tangan pihak lain ya kecuali adalah upaya pemerintah untuk mengatur ekosistem bisnis UMKM Untuk mengatur ekosistem ekonomi digital kita supaya tercipta yang kita sebut fair playing field Jadi ya e-commerce bisa sama-sama berkompetisi dengan sesama e-commerce Ya e-commerce itu kita sudah tahu ada, sudah ada sejak lama ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada Shopee Nah nanti dia akan berkompetisi dengan e-commerce tiktok nanti misalnya, itu satu hal Yang kedua juga disini akan terjadi fair playing field antara UMKM kita ya dengan produk-produk yang bukan UMKM begitu Nah apalagi kalau kita lihat ini kan harga yang ditawarkan di tiktok shop ini kadang-kadang tidak masuk akal begitu Sehingga ada tuduhan terjadi predatory pricing Nah ini yang menyebabkan UMKM kita ya lama-kelamaan bisa ambruk begitu Karena tidak bisa bersaing dengan produk-produk yang dijual di tiktok shop Nah kira-kira begitu argumennya Baik berarti selain untuk menyelamatkan UMKM juga untuk membatasi begitu Pak Dirjennya Yang mana yang untuk melakukan promosi dan mana yang platform untuk menghubungkan aktivitas jual beli Jadi di sosial media orang tetap boleh berpromosi Dibatasi hanya berpromosi Tidak boleh bertransaksi Tapi kalau di e-commerce orang boleh promosi, boleh juga bertransaksi Jadi dibedakan begitu Di semua sosial media orang bisa kok berpromosi Dia mempromosikan barang-barang yang diproduksi oleh dia Tapi transaksinya tidak boleh melalui sosial media Kalau mau bertransaksi ya lewat sosial, lewat e-commerce itu Baik, ini sudah satu minggu begitu Pak Dirjennya ditetapkan oleh pemerintah keputusan tersebut Sejauh ini Pak Dirjen apakah sudah ada laporan bagaimana tanggapan dari masyarakat Yang mungkin sebelumnya melakukan aktivitas e-commerce di tiktok seperti itu Pak Dirjen Apakah omset mereka jauh lebih turun atau sudah melakukan Ada hal lain gitu, ada opsi lain untuk menyelamatkan Usaha mereka setelah dilarang untuk melakukan jual beli tersebut Pak Dirjen Ya memang sejauh ini tiktok belum memisahkan antara sosial commerce-nya antara e-commerce-nya dengan sosial media Jadi kita belum bisa mengukur sejauh mana dampak dari pemisahan ini Nanti kalau memang tiktok memisahkan antara sosial media dan e-commerce-nya baru kita bisa ukur Ya bisa kita perkirakan Nah tetapi memang tanggapan masyarakat terhadap peraturan pemisahan antara sosial media dan e-commerce ini beragam Ada yang setuju, ada yang tidak setuju Ya ada yang khawatir nanti tidak bisa berjualan lagi di media sosial Padahal tadi sudah kita sampaikan ini bukan melarang tapi mengatur Artinya mengatur yang di sosial media hanya boleh berpromosi tapi tidak bisa bertransaksi Orang bisa jualan juga kok di e-commerce Ya e-commerce ini kan semacam aplikasi juga sebetulnya Aplikasi sosial artinya tempat berinteraksi antara atau bertransaksi antara pedagang dan pembeli begitu Jadi fungsi sosial medianya juga tetap ada di e-commerce tetapi dia memang fokus kepada transaksi ataupun jual beli begitu Baik kembali lagi ini bukan belarang tapi lebih begatur begitu bahasanya Pak Dirjen Baik kita tentu ingin tahu lebih jauh seperti apa saja poin yang ada dalam permendak nomor 31 tahun 2023 ini Pak Dirjen Namun kita akan jeda pariwara sejenak, Pemirsa jangan kemana-mana tetap di program Jurubicara Terima kasih kerana menonton!